assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman oke waktu channel kali ini kita masih membahas masalah listrikannya yaitu klakson teman-teman jadi disini di klakson ini teman-teman perlu kita tahu juga terutama untuk teman-teman pemula karena pernah saya alami juga ya teman-teman perlu kita tahu jalur perkabelannya begitu teman-teman jadi disini kita akan bahas cara memahami ataupun cara memeriksa ya jalur perkabelan untuk bel ataupun klakson ya teman-teman jadi disini bahan kita adalah Honda Grand teman-teman ya Honda Grand itu sama dengan Supra, Fitnew, Legenda itu sama aja teman-teman ya hampir Honda itu semua sama karena warna kabelnya juga sama oke jadi disini teman-teman untuk lebih jelasnya saya sudah buatkan skema ya sedikit skema agar teman-teman pemula bisa lebih cepat menghapal bisa ataupun menulis nanti di buku khusus teman-teman ya Oke langsung aja kita ke sini baik teman-teman sebelum kita ke perkabelannya disini sudah saya bikinkan skema ataupun gambar sedikit ya teman-teman ini adalah jalur kabel ya ini gambar simpelnya karena kalau kita bikin wiring diagramnya nanti teman-teman pemula bingung ya arahnya kemana jadi ini simpelnya itu sumbernya itu adalah aki teman-teman ya sumbernya itu adalah aki lalu keluar yang 12 pol ataupun positif ini ya 12 pol ini menuju ke kunci kontak teman-teman ya kunci kontak lalu setelah di on kan maka keluar ke tombol ya atau masuk ke tombol bel lalu yang keluar ke tombol bel ini menuju ke bel ataupun klakson ya untuk warnanya teman-teman untuk 12 pol ini warnanya merah teman-teman ya untuk Honda wudu umumnya lalu setelah masuk ke kunci kontak dan keluar dari kunci kontak atau output dari kunci kontak ini warnanya hitam ya oke teman-teman lalu ke tombol bel dan menuju ke klaksonnya oke sekarang kita langsung aja ke belnya dulu ya ataupun ke sebelah kanan ya jadi untuk memeriksa ini teman-teman kita memerlukan aki dan juga tes lem ya jadi untuk teman-teman itu tes lem itu bisa kita bilang syarat wajib kita memeriksa kelistrikan ya selain menggunakan apometer disini kita gunakan tes lem ya cara buatnya itu gampang sekali dan ada di video-video saya yang sebelumnya ya teman-teman pertama ini ke masa ya seperti yang saya bilang tadi itu sumbernya itu adalah aki ya jadi yang ini kita periksa ya ini ada ya ini teman-teman ya saya ambilkan lagi skemanya biar teman-teman sambil saya perlihatkan sambil saya jelaskan ya jadi disini teman-teman sumbernya adalah aki ya di ini tuh menyala lalu yang dari aki ini teman-teman ya yang dari aki ini menuju ke kunci kontak teman-teman ya kita periksa kita periksa yang ke kunci kontak ya kita pindah lagi ke sebelah ini teman-teman jadi teman-teman ini kesannya agak ribet tapi jangan dibikin ribet ya kita bikin simple aja kita bikin gampang aja teman-teman ya kita naikkan dulu sedikit kameranya biar lebih jelas oke oke ini teman-teman adalah kabel 12 volt yang menuju ke kunci kontak teman-teman yang warna merah ya kita periksa kita pastikan bahwa disini ada arus ya tolok aja disini ya teman-teman tuh menyala dan ini tidak terpengaruh teman-teman oleh kunci kontak walaupun kunci kita matikan kunci kontak ya ini akan tetap hidup lalu yang keluar dari kunci kontak atau output dari kunci kontak itu warnanya hitam teman-temannya ini hitam kita matikan kunci kontak dia akan mati kita hidupkan dia akan menyala ini namanya output kunci kontak ya jadi disini teman-teman ada hijau hijau ini masa ya hijau masa lalu merah ini 12 volt yang yang hitam ini output 12 volt atau kunci kontak ya dan yang merah garis hitam ini full ya dan full hidup ya teman-teman dan ini untuk hitam garis putih ini adalah kunci kontak tapi kita abaikan aja yang ini kita fokus ke yang dua kabel ini ya itu merah dan hitam oke sekarang yang hitam ini adalah outputnya ya 12 volt output 12 volt jadi teman-teman saya gambarkan sedikit ya di kertas biar lebih jelas dan dan sekali dan pulpen 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 nah jadi teman-teman ini memang untuk teman-teman pemula ya jadi saya gambarkan simpelnya begini ini yang dari aki ya ini teman-teman ini ini kita kita gambarkan simpelnya aki aki ya gitu lalu ini teman-teman ke kunci kontak kunci kontak kakak sudah ya bukan kartu keluarga teman-teman ya tapi kunci kontak ya ini menyala lalu ini output kunci kontak ini teman-teman yang warna hitam ya kabel yang warna hitam atau output kunci kontak ini disini adalah pembagian ya teman-teman pertama satu ini ke bel bel ataupun klakson ya ataupun klakson ya lalu ini ke weser ataupun lighting ya harus scene scene lalu ke lalu ke bel scene scene lampu rem lampu rem ya teman-teman kita lanjut lagi ke bagian kabel kita peliharkan saja disini teman-teman simpelnya dan kalau untuk yang DC jelas ini yang ke cdi ya tapi tidak usah kita tulis nanti itu membuat teman-teman bingung ya ini teman-teman jadi disini ada pembagiannya yang ke bel maksudnya ini ke tombol bel ya ke tombol bel lalu scene ini ke flasher ya teman-teman lalu ke lampu rem oke kita lanjut lagi ke bagian kabel kita peliharkan saja disini teman-teman simpelnya ya seperti ini tuh ini ya jadi ini pembagiannya ini yang ke bel teman-teman yang ke bel ya termasuk ke speedometer juga ya teman-teman termasuk ke speedometer juga pembagiannya ini oke lalu setelah keluar dari kunci kontak masuk ke tombol bel teman-teman ya jadi masuk ke tombol yang disini ya teman-teman tombol yang disini oke lalu setelah jadi cara memeriksa nya tetap menggunakan tes lamp ya tetap menggunakan tes lamp masuk ke tombol bel lalu keluar ya keluar ke bel ke kabel bel kita tes nah ini ya cara ngetesnya itu teman-teman sekali lagi kita pindah ke sebelah kanan ya maka yang keluar dari tombol tadi teman-teman akan menuju ke bel yang ini ya kita tes menggunakan tes lamp jadi kita tekan tombol bel ya kita tekan tombol bel maka lampu tes ini akan menyala ya teman-teman kita lihat nah tuh dia menyala kan ini kena akinya lemah jadi dia agak kurang ya teman-teman tuh oke dan yang satu ini adalah masa kita lihat di gambar ya begini teman-teman jadi ini kabel satu dan satu maaf ini kekurangan ya kita sini aja ya ini adalah masa oke gitu ya di satu kabel dari tombol menuju ke bel lalu satunya ini ya yang sebelahnya ini teman-teman kabel yang sebelahnya ini adalah masa oke teman-teman saya rasa ini sudah sangat sederhana ya saya gambarkan atau saya jelaskan jadi untuk tapi ini ke teman-teman karena akinya sudah lemah jadi nggak nggak bisa hidup ya nggak bisa hidup ya belnya ini ya saya kita tekan tombol bel maka dia akan menyala ya karena sudah terlalu lemah oke teman-teman semoga videonya bermanfaat jadi sedikit tapi semoga bermanfaat ya karena pernah saya alami juga seperti ini dulu di saat baru-baru buka bengkel sekian ya teman-teman jangan lupa like komen dan share bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati